Ada banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang lupa kita syukuri. Kemudian kan saya bilang, bisa tahajud tiga minggu itu udah rezeki luar biasa loh. Lah ternyata ada yang hari ini untuk bisa sujud saja itu menunggu dua tahun. Alhamdulillah. Bisa sujud. Kalau tadi subuh, ayat yang saya dapat di rumah itu ayat tentang intan surulloh yang suruh hukum. Jadi bangun tidur, biasakan saya duduk dulu baca doa, habis itu minum habatuh saudak, fitabats. Habis itu doa. Ada banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang lupa kita syukuri. Kemudian kan saya bilang, bisa tahajud tiga minggu itu udah rezeki luar biasa loh. Lah ternyata ada yang hari ini untuk bisa sujud saja itu menunggu dua tahun. Maka tadi saya, kan berapa hari yang lalu saya dikasih tahu sama seseorang yang menasihati saya. Saya perbanyaklah sujud syukur. Sering-sering sujud syukur. Syukuri nikmat-nikmat kecil-kecil itu gak mesti berbentuk uang. Ada yang negur saya gitu, ada yang ngasih tahu saya dan Bismillah saya akan laksanakan. Tambah pagi ini. Tambah pagi ini. Ada yang ngasih tahu saya. Saya menunggu sujud ini selama dua tahun. Sujud syukur boleh gak mana Ustaz-Ustaz Haidir? Boleh gak dilakukan sujud syukur tuh kapanpun? Habis sholat gitu boleh gak? Katanya bid'ah nanti. Bagaimana caranya melakukan sujud syukur ayahman? Gimana caranya Ustaz Haidir? Misalnya posisi kita lagi duduk. Gimana caranya sujud syukur? Kan langsung tanya tuh. Gimana caranya ayahman? Lagi duduk? Langsung aja sujud. Sujud. Bacanya apa ayahman? Banyak bacaannya ada beberapa kan? Ada sajada wajhiyalilladhi qalakosamahu wa basarahu bihaulihi lahawla wa laquwata illa billah. Iya kan? Saya dalam perjalanan waktu tujuh hari kemarin safar keliling-keliling merasakan bagaimana pertolongan Allah, nikmat Allah ngobrol sama Tuhan Guru ngobrol sama beberapa kawan-kawan saya bilang ya Allah banyaknya rezeki dari Allah banyaknya nikmat dari Allah maka pagi hari ini ya bang kakak belajaran pertama adalah kan saya ditegur di hari sebelumnya itu ada yang ngasih tau saya bang ayahman gitu perbanyaklah sujud syukur supaya Allah tambah nikmatnya baik saya bilang insya Allah jazakumullah khair saya terima masukannya saya terima nasihatnya dah saya udah siap udah siap mau melaksanakan pagi ini ditegur lagi Ustaz Alhamdulillah saya bisa sujud berapa lama pak? 2 tahun ya Allah seperti selama ini saya bisa sujud nih rezeki enggak dari Allah banyak-banyak sujud syukur berbanyak sujud syukur nanti kalau ada yang bilang ah udahlah bisa ke masjid syukur enggak tuh? bisa makan enak bisa ketemu sama orang-orang soleh rezeki enggak? rezeki bisa dapat doa dari orang-orang soleh didoakan sama Ustaz didoakan sama Guru itu rezeki enggak? rezeki masya Allah tabarakallah itu mengetahui rasanya harga-harga barang-barang kayak gitu mereka bisa beli kasur mahal mereka bisa beli tapi ketemu orang yang tulus membersamai kita sayang sama kita mendoakan kita dengan sebaik-baiknya mahal enggak? bisa hadir di majelis ilmu ya bisa bernafas nafas bisa sujud dengan sempurna pagi ini ya Allah sabar itu cara merespon sholat itu ada part yang paling hebat yaitu sujud kemarin ada analogi bagus dari Ustaz Dasat kalau abang kakak ditempeling eh sorry jangan asal sujud tanpa alasan yang jelas kita sujud ini bentuk syukur namanya gak sujud syukur sujud syukur syukur kenapa? syukur karena bisa sholat syukur enggak itu? syukur bisa sujud syukur bisa ketemu dengan orang-orang yang soleh yang mau mengajak kita ke surganya Allah syukur bisa mendengarkan ayat-ayat Allah masuk ke telinga kita masuk ke hati kita syukur enggak tuh? masa alasan itu enggak jelas? maka saya bilang kalau ada yang nanti bilang bid'ah ketika antum sujud syukur ya udah biarkan ya mungkin dia orang dalam kali panitia surga ada enggak syariatnya sujud syukur dir? coba baca kapan sujud syukur itu dilakukan? kapanpun kan? secara syariat kan? boleh enggak dilakukan di masjid? hah? boleh? oh boleh yang enggak boleh itu kan tengah jalan kan? oke analogi tadi sederhana saya bilang kalau antum ditempeleng dipukul misalnya badan sini dipukul tak gitu antum masih bisa begurau kan? mohon maaf mohon maaf dipukul pantat tang gitu mungkin masih bisa apa sih? tapi kalau kepala yang ditoyor gini gitu marah enggak? marah berarti kepala ini bagian penting enggak di tubuh kita? oke sekarang kepala yang kita bangga-banggakan ini kepala yang kita jadikan pride ini begitu kita sujud kepada Allah kan? iblis disuruh sujud kepada Adam iblis enggak mau begitu iblis sujud selesai urusan tapi skenario kan enggak gitu iblis enggak mau sujud malaikat yang sujud ada satu hal bang kakak di kepala ini ada simbol pride jadi selamat menikmati selamat menikmati